Al-Fatihah Itu kayu bakarnya langsung habis gak? Tidak, pelan-pelan Begitu api nyala, kayu bakar habis Kompor gak akan nyala itu Dulu kan pakai kayu bakar kan? Begitu api dinyalakan, kayu habis Ya bagaimana masaknya? Pasti pelan-pelan itu, begitu dinyalakan Habis, dikit-dikit, dikit-dikit Itulah bahayanya Hasan Iri hati itu kalau gak diobati Tanpa sadar, sedikit-sedikit pahala hilang Bagaimana cara hilangnya? Ditafsir di hadis muslim, warah hadis 5611 Dari Abu Hurairah Lihat kalimatnya Atadron al-Muflis Kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut Kehilangan pahala itu? Orang yang bangkrut, tahukah kalian? Kata Nabi Ya Rasulullah Orang bangkrut diantara kami itu orang yang sudah tidak punya Uang spesial pun, gak ada aset sedikit pun Logis ya? Perhatikan jawab Nabi Al-Muflisu min ummati Orang bangkrut dari umatku itu Tolong garis bawah ya Nabi tidak mengatakan umatnya Musa Tidak mengatakan umatnya Isa Tapi ummati Jadi ada yang mengaku umatnya Nabi Tapi kehilangan banyak pahala di akhirat Datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak dikerjakan Puasanya rajin Jangankan fardunya sunnahnya dikerjakan Zakatnya gak terlewat Cuman sayang Karena ada penyakit dalam jiwanya Fujur merambat kelisannya Senang mencela sifulan Mengambil harpa orang lain tanpa dibenarkan Bukankah orang ini kadang mengambil banyak hal Menuliskan yang tidak tepat Mencela tidak pada tempatnya Lihat Seringkali bahkan bersuisi Bahkan puncaknya itu bisa melukai Ada yang bahkan menghancurkan orang Menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya Itu puncaknya penyakit jiwa Di kolbunya itu Coba lihat tuh ya Sekarang kita dapatkan Tembak orang Bom orang segala rupa Tapi bukan dengan ketentuan yang wajar Yang dibenarkan untuk membela Islam Bukan Hanya untuk menampilkan tembak Bunuh Itu kan penyakit jiwanya itu Banyak masalah Ya lepuh sekarang macam-macam Kok bisa sekali gitu Kan anak-anak kecil Bom hancur kan ini macam Kayak gak ada dalam dirinya itu Kayak gak ada iman gitu Padahal kalau paham Quran satu ayat aja Gak akan terjadi itu Demi Allah saya katakan Quran surah keempat An-Nisa Ayat ke-93 Posisi paling kanan di pertengahan itu Quran surah keempat Ayat 93 Ini kalimatnya Itu tegas sekali Siapa yang sengaja Merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman Satu orang aja Satu orang aja Fajazau jahannam Maka kami akan siapkan baginya neraka jahannam Satu orang aja Kali dan fiha Gak akan saya beri kesempatan keluar dari situ Kekal dari dalamnya Wa habiballahu alaihi Allah murka pada orang ini Wa la'anahu dilahnak dia Kalau dia tidak obat selama hidupnya Wa'adalah wa'adha dan na'afima Maaf ya Neraka jahannam itu gak usah dilipatkan aja siksanya Itu sudah luar biasa Orang masuk neraka jahannam itu Sudah diancam di Quran Akan masuk tanpa hisab Jadi ada orang masuk surga tanpa hisab Ada orang masuk neraka tanpa hisab Penghuni neraka jahannam itu Masuk nerakanya cepat banget tanpa hisab Jadi begitu kelihatan hisab terjadi Ada yang pegang kitab dengan kanannya Senang Betul kan? Biamini Ada yang di punggungnya begini takut Tiba-tiba ada segolongan orang Aduh kita bagaimana nanti ya hisabnya Tiba-tiba turun ayat Quran surah ke 18 Ayat 100 Posisi paling kiri sebelah atas Ini kalimatnya Pada orang-orang seperti ini Kami akan langsung tampilkan neraka jahannam Sejelas-jelasnya Kalau bahasa bebasnya begini Kamu jangan banyak berpikir dan diskusi ya Tempatnya nanti disini Nanti langsung masuk aja ke situ Ada yang begitu Nah yang ini menarik bu Yang ini di Amnisa 93 tadi Sudah masuk neraka jahannam Dilipat gandakan siksanya Neraka jahannam itu siksanya Belum masuk aja Apinya udah kerasa Quran surah ke 40 Dari ayat 45 sampai 47 itu Di 46 nya Allahu Akbar Api itu selalu ditampakan Tampakan Tampakan Belum masuk tuh Apalagi sudah masuk Itu dilipat gandakan Jadi kalau orang paham ayat ini Cukup satu ayat ini Untuk bisa mencegah pembunuhan terjadi Pasti orang Kalau benar-benar beriman Tuh gak akan berlaku begitu Setahit Di kita juga pada aneh-aneh aja Kalau saya lihat berita Ada bom panci Ngapain bikin panci buat masak Dipakai bikin bom Kalau memang benar terjadi gitu ya Masya Allah Dan itu hebat sekali Amerika punya bom gitu kan Beratnya 7,1 Radiusnya 150 meter Lucia punya bom Beratnya 8,2 ton Radiusnya 300 meter Bom di kita 3 kilo 300 meter Masya Allah Luar biasa Siapa yang bikin bom tuh Lebih hebat daripada orang luar kan 3 kilo pak 300 meter Yang bikin ibu-ibu lagi tuh Yang mau ledakinya Ya Hati-hati penguasa panci Ibu-ibu pak Tuh di rumah Kalau ada masalah Yang punya panci ibu tuh Itu baru panci Belum kulkas ya Belum yang lainnya Terus saya suka Aneh-aneh Kalau benar itu terjadi Kita doakan Supaya bertobat gitu kan Tapi kalau itu Sesuatu yang salah Kemudian dikemas Dengan sesuatu yang buruk Dan menjadi fitnah Untuk Islam Kita pun doakan Semoga dapat hidayah gitu Mau cari apa sih Tunggadabung meninggal juga gitu Ya Baik yang bikin isu Yang bikin masalah Plus juga yang melakukan masalah Kita jauhi pak Hal semacam itu lah Cukup selesai gitu Nah sekarang kembalikan ya Kamata'kulun narul hataba Itu seperti api Memakan kayu pelan-pelan Nah ini kata Nabi Kalau ada orang sholat Kemudian mencela orang saja Iri pada orang lain Itu bisa macam-macam Aspeknya Kemudian dicela misalnya Itu seketika Tukhadu hadhamil hasanati Wadhamil hasanati Dipindahkan pahawah sholatnya Pada orang dicela tadi Selesai Anda sekarang Sedang taklim Tiba-tiba Bicarakan orang lain Sampai nulis status misalnya Dia gak dateng hari ini Gak dapet hidayah Misal Itu pahawah taklim anda Seketika pindah Tuh ke orang itu Alhamdulillah Saya enggak pak ustaz Alhamdulillah Gak seperti ibu itu tuh Itu pindah juga Sama gitu Jadi Seperti itu pak Fa'in faniat hasanah tuh Kalau habis kebaikannya Gak ada lagi misalnya tuh Ya maaf Sudah haji Tiba-tiba fitnah Hajinya pindah pada yang di fitnah Habis itu Melakukan kedurukan Bohongin orang misalnya Itu pahala orang-orang ini Karena sudah tidak ada lagi Maka yang terjadi Dosa orang tadi Diambil Ditimpakan kepada dia Fathuri hafinar Maka dilemparkan ke dalam meraka Solusi Maka coba hati-hati Jaga amalan kita Yang sudah dikerjakan Jangan banyak dibuang-buang Ya berselisih itu Menghilangkan amalan Mencelah itu Menghabiskan pahala Ngapain anda belajar Kalau untuk mencelah orang lain Gak ada fa'idahnya Untuk apa anda sholat Kalau harus dihabiskan pahalanya Ya gak nikmat ibadahnya Karena itu kita kembalikan Sifat-sifat ini Umumnya bukan karena masalah fisik Tapi masalah dalam jiwanya Jelas seperti ini ya Baik Terima kasih telah menonton!